Jadi, ini jadwal pembukaan masa transisi fase 1. Tempat dan kegiatan, ini ada daftarnya. Sebelah sektor yang selama ini sudah diizinkan bisa beroperasi. Yang sekarang ditambahkan di masa transisi ini ada beberapa. Pertama, kalau kita lihat di sini, tempat dan kegiatan ibadah. Pertama, kegiatan keagamaan sudah bisa dimulai pada pekan pertama. Ini adalah pekan pertama. Jadi, kalau kita lihat di sini, saya besarkan sedikit supaya bisa lebih terlihat. Ini ada empat pekan. Pekan pertama, Juni. Pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat. Ada hari kerja, Senin sampai Jumat. Lalu ada hari akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Kita membagi kegiatan-kegiatan ini berdasarkan urutan pengendalian pergerakan penduduk. Jadi, kalau kita lihat, mulai besok kegiatan beribadah sudah bisa mulai dilakukan. Jadi, masjid, musholah, kemudian gereja, vihara, pura, kemudian klenteng, semua sudah mulai bisa membuka, tapi hanya untuk kegiatan rutin. Nanti saya akan jelaskan detilnya. Mulainya besok. Dan harus mengikuti prinsip-prinsip protokol kesehatan. Ini untuk rumah ibadah, saya perlu sampaikan. Bahwa nomor satu, jumlah peserta kegiatan ibadah maksimal 50%. Jadi, bila dalam ruangan, maka dalam ruangan itu maksimal 50%. Kalau kapasitasnya 200, maka hanya boleh 100%. Lalu yang kedua, harus ada jarak aman 1 meter antar orang. Sehingga tidak terjadi potensi interaksi. Lalu sebelum kegiatan dimulai, dan sesudah kegiatan dimulai, harus ada proses pembersihan di tempat itu menggunakan disinfektan. Dan ini hanya untuk digunakan kegiatan ibadah rutin. Di luar kegiatan ibadah rutin, maka rumah ibadah harus ditutup dulu. Tidak dibuka sepanjang waktu. Jadi misalnya dibuka satu jam sebelumnya, dan ditutup satu jam sesudahnya. Sesudah itu, masih ditutup. Ini untuk menghindari potensi-potensi penularan. Lalu khusus bagi masjid dan musola, ini ada ketentuan. Bahwa tidak menggunakan karpet atau permadani, dan setiap jamaah harus membawa sajadah sendiri atau alat sholat sendiri. Dan ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi potensi penularan. Begitu juga dengan penitipan alas kaki. Alas kaki harus dibawa sendiri, karena itu siapkan tas untuk membawa alas kaki masuk ke dalam dan disimpan sendiri. Ini sama seperti bagi yang pernah merasakan berada di Makkah, Madinah, semua masjid di sana. Karena ketika Anda masuk, maka sandal dibawa sendiri. Tempat meletakkan sandal, tempat menitipkan sepatu adalah tempat potensi berdesak-desakan. Padahal ini yang harus dihindari. Lalu di luar itu, prinsip satu meter jarak harus dijaga dengan baik. Nah ini akan bisa dimulai besok Jumat, karena itu saya meminta kepada semua pengelola rumah ibadah untuk segera melihat secara detil protokol COVID-19 agar ketika masyarakat mulai datang, kondisinya siap. Lalu yang kedua adalah kegiatan usaha dan tempat kerja. Perkantoran akan bisa dimulai pada hari Senin, tanggal 8 Juni, dengan kapasitas 50%. Rumah makan juga bisa dimulai hari Senin, tanggal 8 Juni, juga 50%. Ini rumah makan mandiri, mandiri itu artinya terpisah, stand alone, bukan bagian dari pusat pertokohan. Perindustrian, pergudangan, lalu pertokohan, retail, yang sifatnya berdiri sendiri, bukan bagian dari pusat pertokohan, itu bisa semuanya beroperasi mulai hari Senin, tanggal 8 Juni. Lagi-lagi, kapasitas tamu yang boleh masuk hanya 50%, semua pengaturan di dalam harus mengandalkan jarak 1 meter. Detilnya kita akan punya protokol untuk dikirimkan kepada semuanya. Ada pun pusat perbelanjaan atau mal dan pasar yang non-pangan, karena kalau pasar yang pangan selama ini sudah buka, Tapi pasar yang non-pangan baru bisa dimulai pada hari Senin, tanggal 15 Juni. Senin 15 Juni baru pusat pertokohan, pasar-pasar non-pangan bisa mulai buka berkegiatan. Kemudian, taman rekreasi, baik indoor maupun outdoor, itu baru bisa dimulai pada hari Sabtu, Minggu, tanggal 20-21 Juni. Kemudian, kegiatan sosial budaya, kegiatan olahraga outdoor, sudah bisa dilakukan mulai besok. Ada pun perpustakaan, museum, galeri, erpetra, itu semua bisa dimulai pada hari Senin, tanggal 8 Juni. Pantai, itu semua juga tanggal 8 Juni. Jadi, prinsipnya adalah, ini sektor-sektor yang mulai dibuka pada masa transisi, tapi lagi-lagi, 50% kapasitas dan jarak aman dijaga. Bagaimana dengan pergerakan penduduk? Mobilitas kendaraan pribadi, sudah bisa sekarang digunakan secara full. Kendaraan sepeda motor ataupun mobil, itu beroperasi dengan 50% kecuali bila digunakan oleh satu keluarga. Mobil dengan satu keluarga bisa digunakan 100% kapasitas. Motor silahkan boncengan, bila satu keluarga, bapak dan ibu, bapak dan anak, ibu dan anak, tidak ada masalah. Kemudian, taksi dan lain-lain beroperasi dengan protokol COVID. Angkutan umum, seperti yang disampaikan, 50% kapasitas. Jadi, MRT Transjakarta akan beroperasi dengan jam normal, dengan headway yang singkat, tetapi kapasitas per gerbongnya hanya 50%. Kapasitas per bis hanya 50%. Juga stasiun dan halte, tempat menunggunya dengan dibuat jarak. Antriannya harus minimal 1 meter. Nah, ini semua adalah masa transisi di fase 1. Nanti di akhir Juni, kita akan melakukan evaluasi. Apakah indikator-indikator tadi menunjukkan aman? Bila aman, kita bisa mulai dengan fase 2. Tapi, bila di tengah jalan ada masalah, ini yang warna merah ini penanda, bahwa gugus tugas bisa menghentikan masa transisi. Kalau menghentikan artinya apa? Semua ini kembali tutup. Perkantoran tutup, pertokohan tutup, rumah ibadah tutup, kegiatan-kegiatan yang dilonggarkan bisa kembali tutup. Bila di tengah jalan kita menemukan angka yang mengkhawatirkan.